hai 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 bro ya sudah ya ya Assalamualaikum warahmatullahi koni wabarakatuh 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 kenapa 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 alhamdulillah luar biasa anak-anak sebelum pelajaran dimulai mari pada kesempatan kali ini pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya berdoa dimulai berdoa selesai berdoa selesai anak-anak sebelum pembelajaran dimulai kita perlu ingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan jarak tanpa cuci tangan lalu pakai masker dan tetap di rumah dengan menjaga jarak pada pembelajaran pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pencublahan bilangan jarak dengan menggunakan manik-manik dan sebelum pelajaran ini dimulai mari kita ingat dulu pelajaran yang datang pelajari pada minggu kemarin pada pertemuan kemarin pelajari pelajari jenis-jenis bilangan bulan dan bilangan positif dan bilangan negatif kalian pun sudah mengetahuinya bahwa semakin ke kanan ini ke kiri saya bilang terus maka kemarin pak guru juga mengasih tugas kepada kalian untuk membawa dua benda sudah dibawakan bendanya ya anggaplah kalian sekarang ikut praktekannya satu benda kalian anggap sebagai positif dan satu benda satu yang lainnya kalian anggap seperti ini nah mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita tujuan pembelajaran kita adalah nah sebelum dimulai lagi untuk pembiasaan kita mari kita kita cerita bersama sama teks berikut ini dalam teks ini kalian lihat disitu ada kalimat di puncak kuning sebut terdapat sel diabadi dengan pilihan 0 meter di atas permukaan laut setelah kalian baca teks ini lanjut kalian perhatikan gambar berikut ini pada teks yang kalian baca tadi dan gambar ini ini ada kaitannya dengan pelajarannya yang kita pelajari nah sekarang udah siapkan pelajaran hari ini sekarang kalian siapkan benda yang pak guru merintahkan tadi satu benda dianggap sebagai positif satu benda dianggap sebagai yang satu kemarin pak guru sudah memerintahkan kalian hari ini harus membawa dua benda apa saja terserah bisa lidi dengan patu daun pasah dan daun kering bisa yang penting dua jenis oke sekarang kita mulai penjumlahan bilangan bulan dengan anggaplah satu benda itu kalian anggap sebagai benda atau mani positif disini pak guru mencetokkan mani positif satu benda lagi dianggap sebagai mani negatif kalau ada dua benda berarti itu artinya adalah dua positif atau dua mani positif seterusnya kalau ada tiga dan seterusnya benda yang satunya lagi kalian anggap negatif kalau ada kumpulan tiga buah mani positif seperti ini jadi namanya negatif tiga dan seterusnya sekarang kita lihat aturannya sebelum kita mulai mempraktekan kita tengok dulu aturannya aturannya yang pertama adalah setiap satu benda positif dan satu benda negatif berpasangan maka dianggap bernilai ya dianggap bernilai nol kalau ada dua pasang ya sama dua pasang berarti bernilai nol juga nah sekarang bagaimana dengan positif dan negatif yang tidak punya pasangan positif dan negatif yang tidak punya pasangan itu namanya hasil contoh ini yang tidak punya pasangan ada berapa? anak-anak ya pinter sekali disini yang tidak punya pasangan adalah yang ada dua mani positif maka dua mani positif ini itu adalah hasilnya tadi yang berpasangan kita sudah sepakat mau yang berpasangan ini nilainya nol lanjut seperti ini ini yang tidak punya pasangan siap yang berapa anak-anak? iya negatif satu betul sekali lanjut sekarang kita ke apa artinya tambah pada pembelajaran ini kita fokusnya ditambah saja kita akan belajar tentang tambah tambah itu artinya ditambah atau diberi berapa hasilnya? kalau kalian tahu konsep ditambah hasilnya yang bagaimana? hasil itu yang tidak berpasangan sudah mengerti kan? ditambah artinya apa tadi? iya ditambah ditambah atau diberi lagi sekarang kita praktekkan sama-sama negatif ditambah positif negatif 2 ditambah 4 berapa hasilnya? kalian langkah yang pertama sekarang kalian ambil yang pak guru yang pak guru perintahkan bahwa satu benda dianggap positif dan negatif langkah pertama kita sediakan 2 manik negatif seperti ini ya kemudian tambahkan 4 manik positif dan pasangkan dengan manik negatif kalian tambahkan manik positif dan dipasangkan harapnya harus di ya dipasangkan coba kita sama-sama praktekkan ayo pasangkan seperti ini nampak yang berpasangan tadi kesepakatan kita bagaimana? iya yang berpasangan tadi dianggap bernilai 0 ini pun bernilai yang tidak punya pasangan ada berapa anak-anak? iya inter sekali ada 2 sekarang kita hitung yang sudah punya pasangan kalian tapi sudah bisa menghitung kan? ya ada maka karena yang tidak punya pasangan itu adalah 2 manik positif negatif 2 ditambah 4 hasilnya sekalang nah selanjut ke kegiatan selanjutnya contoh kedua yaitu 2 ditambah negatif 6 sama seperti ini setiakan 2 manik positif kemudian tambahkan 6 manik negatif dan dipasangkan dengan manik positif ingat harus di ya dipasangkan sesuai dengan kesempatan kita kalau ia berpasangan nilainya berapa? pinter sekali nilainya 0 jadi karena disini yang tidak punya pasangan itu ada 4 yaitu negatif 4 dan 2 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 4 lanjut ke contoh berikutnya negatif ditambah negatif sediakan 3 manik negatif sediakan tambahkan 2 manik negatif sekarang kita hitung manik yang tidak punya pasangan nah ada nggak yang tidak punya pasangan? ada karena karena ini nggak ada yang punya pasangan maka hasilnya adalah ya maksudnya negatif jadi negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5 kesimpulannya pada operasi pengini belahan positif ditambah positif sama dengan positif negatif ditambah negatif sama dengan negatif positif ditambah negatif pasangkan untuk membentuk 0 sisanya itu hasil negatif tambah positif sama dengan cara positif dan positif bisa dimengerti kan anak-anak? bisa selanjutnya kita setelah ini lebih lebih menjelaskan pemahaman kalian kalian bisa saksikan video yang juga pak guru menjelaskan lkbd yang sudah pak guru bisa lkbd cara mengerjakannya bagaimana? cara mengerjakannya bisa dilalui dengan bisa digunakan dengan file langsung ataupun dengan dipotopun boleh terserah kalian fleksibel aja ini adalah lembar lkbd kemudian setelah selesai mengerjakan lkbd kalian nanti kembali lagi masuk ke classroom disitu sudah pak guru saksikan soal online atau soal menggunakan google phone jadi nanti kalian kerjakan itu dengan cara yang teliti dengan menggunakan alat baca yang sudah kalian siapkan tadi oke sampai disini pertemuan dari dengan pak guru mudah-mudahan pertemuan dengan pak guru membawa manfaat akhir kalah dan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam pasiatin terima kasih pasiatin tapi pasiatin kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih